Seorang nenek yang sudah berusia 72 tahun hidup sebatang kara dan menghuni gubuk reak berukuran kecil. Hidupnya sebatang kara, hingga kini ia masih menunggu belas kasih dari para tetangganya. Begini kisahnya. Beginilah kondisi Sanima 72 tahun warga dusung beringin RT-012 RW-002 di Sapikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di dalam gubuk dengan luas kira-kira 2x5 meter itu, ia menjalani hidupnya seorang diri. Dengan keadanya yang sudah lagi tak bisa beraktifitas karena faktor usia yang selalu sakit-sakitan, ia hanya mengandalkan belas kasihan tetangga sekitar untuk bertahan hidup seperti makan. Gubuk yang reok dan tak layak untuk dijadikan tempat berlindung dari terik matahari dan hujan ini, ia berteduh tanpa seorang keluarga yang menemannya. Dengan linangan air mata, ia menceritakan keadanya saat ini. Ia mengaku sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa setempat. Saat ini, untuk makan saja ia mengaku mendapatkan dari tetangga sekitar. Mula-mula dengan Pak Tenggi Tuk Markung, sampai Pak Tenggi Dullah, sampai Pak Tenggi Jubet, sampai Pak Tenggi Nasi Nek. Kita untuk mencari masa walaupun mencari masa tawa itu. Kalau kita tidak akan apapaksikan dan seorang00 matahari, saya tidak perlu mencari masa hal untuk mencari masa dan Saya juga tidak akan mendapatkan masa yang sesuatu, saya hanya предelurpi bahkan saya masih banyak milikення konstru. orang yang nak lupa pulisi, buat cenggis dipenuhi badan dulu, daripada bingung ini saya kakak ada adik yang tua itu dalam be matur kita roda ke bawah agak tertutup, masak di pagi halian kalau bilang adik itu maksudnya Bu Yuli itu mas? yang bilang adik itu bah, saya ngerabut bumbian dan kantor saya tapi tidak mungkin, mungkin ini lebih memobankan kemudianitzul saya, karena ini energi kita memotong saya masih makbbe namun tiap harinya ia diurus oleh Yuli salah satu tetangganya menurut Yuli ia setiap pagi datang ke gubuk Sanima dan untuk membersihkan kotoran setelah membersihkan gubuk Sanima ia langsung memberi makan mbah yang sudah tak lagi punya tenaga untuk berdiri itu hal itu ia lakukan karena merasa kasihan dan prihatin kepada mbah Sanima setiap sore hari Yuli selalu mengunci gubuk Sanima dari luar karena setiap malam tempat Sanima selalu ditempati pemuda yang selalu mabuk di samping gubuk Sanima mengingat gubuk Sanima berada jauh dari tetangga sekitar dan berada di tengah sawah dan di pinggir sungai ia mengaku khawatir jika gubuk Sanima tidak dikunci maka pemuda yang selalu mabuk-mabukan itu memasuki rumah Sanima karena kejadian itu sudah pernah terjadi maka dari itu Yuli berinisiatif mengunci gubuk Sanima dari luar ketika sore hari dan kembali dibuka pagi hari jika malam menjelang menurut Yuli hanya lampu template buatannya lah yang menemani mbah Sanima untuk menunggu pagi saya tidak punya saudara di sini seorang jauh orang lumbang kayak sedangkan kayak ini tidak punya anak kan siapa kalau dari saya yang dekat gitu ya saya rawat namanya manusia bukan hewan kan dengan hewan yang ada yang urus dengan ini manusia kan bu tiap hari ini samband bersihin ya iya bersihin ini nggak kontak bersihin gimana deh mengkotorannya itu tiap hari aku yang payah itu kan kotorannya kalau kasih makan aku dapat apa-apa itu saya ngepel tadi tuh dua kali memang dari makannya dari jenengan ya Oh iya setelah sakit ini dulunya ya sama saya jualan enggak us gitu makan sendiri ini memang mbah ini hidup sendirian iya hidup tidak punya anak enggak punya keluarganya bu katanya tiap sore ini dikunci Bu ya Iya ini agar apa Bu agar aman agar aman ya kalau udah gitu anak-anak mabuk-mabukan itu kadang mau masuk ke sini Oh gitu dulunya sudah bawa mobil gini orang empat malam jam Sabtu nih lari ke rumah nggak pakai baju pake sarung tok gitu jadi memang sering gitu aku nggak ada anu nggak ada suaranya ada orangnya langsung gelosor di ampere itu makanya dikunci ya dikunci dari jam berapa kuncinya nanti jam lima kalau sudah apa secara kunci saya obat nyamuk dari lampunya jam berapa dibuka pagi-pagi saya ngirim apa ya tadi minta redang kopi kemarin apa itu energen minta teh anget gitu ya saya tiap pagi buka setelah saya sholat subuh saya jalan-jalan setelah buka saja kalau satu hari enggak saya tutup kadangkan orang ada orang kesini ada yang kasih gitu ada yang ngasih makan juga ya tapi sama saya gitu ke orang yang ngasih kasar ya jangan sering-sering leh gitu kalau makannya sudah cuman orang gini kan enggak tahu dimakan nah yang kotorannya keluar-keluar gitu enggak capekkan saya dari probolinggo Jawa Timur M Yusuf Madura channel melaporkan terima kasih terima kasih